Hari Tarwiyah Kenapa dinamakan Hari Tarwiyah? Tarwiyah itu dari kata-kata Rukyah Rukyah itu apa? Rukyah itu mimpi Siapa yang mimpi? Nabi Ibrahim Mimpi apa? Mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Dan mimpinya seorang Nabi itu adalah Wahyu Wahyu Diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail Putra yang ditunggu-tunggu selama 40 tahun lebih Nabi Ibrahim berdoa Ya Allah berikanlah kepada aku anak-anak yang soleh Jadi kalau untuk anwanai cukup pakai doa ini saja Tidak usah macam-macam Ya Allah jadikan anakku pinter Bapak ini jauh-jauh jadi ketipan Ya Allah jadikan anakku anak yang kaya Sogit tapi gak soleh Orang tuanya jadi apa? Duh ada yang jawab jadi babu Gawat diibat Makanya kalau doakan anak itu satu saja Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh Soleh itu sudah cukup untuk semuanya Sudah kaya, soleh, pinter Soleh, soleh Begitu dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintah lewat mimpi Dan mimpinya Nabi itu adalah Wahyu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya